DPR RI mendorong Presiden mengevaluasi kinerja para menteri dan berupaya memberikan penilaian realisasi capaian program. Ditemui usai dialektika demokrasi baru-baru ini di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulai mengatakan, kinerja para menteri dalam bekerja terutama terhadap capaian program wajib dievaluasi dan diperbaiki karena masih banyak masalah yang terjadi disebabkan kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar kementerian. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Presiden menyampaikan beberapa fakta bahwa kabinetnya memang belum bekerja maksimal itu harus ditindaklanjuti. Jadi ada dua cara sebetulnya menurut saya. Pertama Presiden panggil itu menterinya satu-satu, kemudian berikan asesmen, berikan penilaian-penilaian, kemudian kasih target-target yang dibutuhkan untuk dikerjakan dalam waktu dekat ini gitu, satu. Kemudian yang kedua, itu juga pada sisi yang lain, menteri-menteri yang ada itu juga melakukan evaluasi mandiri. Sementara mengenai penanganan COVID-19 Saleh menegaskan, penyaluran bansos dan penanganan kesehatan COVID-19 di sejumlah daerah harus maksimal dilakukan, mengingat masih tingginya kasus penyebaran dan jumlah korban yang terinfeksi. Sekarang itu ada katakanlah gangguan teknis ya dalam melakukan program-program itu. Tetapi menurut saya untuk banyak kegiatan di Kementerian Lembaga, terutama yang berkenaan dengan bansos dan juga penanganan kesehatan, itu harus maksimal dilakukan, nggak boleh ditunda-tunda. Justru kan COVID-19 ini membutuhkan itu, maka nggak ada alasan sebetulnya dengan COVID-19 ini memperlambat penyerapan itu.